PEMBICARA 1 Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Badung merampungkan kepengurusan di tingkat kecamatan. Pada Jumat 3 September 2021, Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut telah merampungkan struktur kepengurusan PAC Partai Gerindra Kuta. Hal menarik dari struktur kepengurusan PAC Partai Gerindra Kuta yang baru terbentuk tersebut, yakni mantan Ketua PK Partai Golkar Kuta Nyoman Sudiasa atau Nyoman Pasek menjadi Ketua PAC Partai Gerindra Kuta, didampingi Sekretaris Imade Sugiteroben, mantan anggota praksi PDI Perjuangan DPRD Badung yang sebelumnya telah pindah ke Partai Nasdem. Ketua DPC Partai Gerindra Badung Iwayan Diesel Astawo menyatakan pembentukan struktur di kecamatan Kuta dilaksanakan di Pantai Kelan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Rampungnya struktur pengurus di kecamatan Kuta ini menandakan semua struktur kepengurusan di tingkat kecamatan Zeka Bupaten Badung sudah lengkap, dan Partai Gerindra sudah siap untuk menyongsong pemilu 2024. Lebih lanjut, politisi yang digadang-gadang ikut Bursa Pilkada Badung tahun 2024 ini juga mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada masyarakat Badung khususnya yang ada di Kuta karena mau bergabung dengan Partai Gerindra tanpa ada unsur paksaan. Artinya, Partai Gerindra diterima oleh masyarakat Kabupaten Badung khususnya di Kuta. Diesel Astawo didampingi penasehat DPD Partai Gerindra Bali, Sabariah, menyatakan terbukti masyarakat mau bergabung menjadi struktur pengurus Partai Gerindra. Ditegaskan Diesel Astawo yang juga anggota DPRD Bali ini, dengan terbentuknya kepengurusan PAC Partai Gerindra di seluruh kecamatan di Kabupaten Badung, pihaknya meyakini bahwa Partai Gerindra akan besar mewarnai demokrasi di Kabupaten Badung untuk menentukan langkah dan kebijakan daripada pemerintah Kabupaten Badung ke depan tidak dalam kategori mayoritas tunggal, jadi masih bisa menentukan untuk sebuah demokrasi. Pihaknya menunggu waktu pengukuhan atau pelantikan yang tepat karena sekarang pandemi dan masih diberlakukannya PPKN. Ia menargetkan penambahan kursi Partai Gerindra di DPRD Badung menjadi 12 kursi, dari 45 kursi Dewan Badung di tahun 2024, jadi dalam mengusung calon bupati pihaknya tidak lagi tertinggalkan, minimal punya sebuah komitmen untuk menentukan masa depan Kabupaten Badung yang lebih baik. Terkait banyaknya kader partai lain yang menyeberang dan berlabuh di Partai Gerindra, Bisal Astawom nyatakan bahwa kader atau orang tersebut lebih pada melihat masa depan yang identik dengan perubahan. Pindah partai itu hal yang biasa dalam demokrasi, terlebih partai politik juga sudah terdapat di Kemenkumham, tentu tidak ada pelanggaran sepanjang tujuan berpartai adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan mewujudkan kesejahteraan partai seseorang. Artinya Partai Gerindra masih bisa diterima di masyarakat Kabupaten Badung, khususnya di Kutu. Artinya masyarakat mau bergabung di Partai Gerindra dan Struktur. Kita tinggal menunggu rencana pengukuhannya yang kami akan laksanakan, menyesuaikan tanggalnya. Ya tentunya tempat juga menyesuaikan nanti tergantung situasi dan kondisi BKM ini. Jadi itu pentingnya sebuah demokrasi, itu pentingnya mengawal daripada sebuah reformasi biar tidak terulang kembali hal-hal yang dilakukan oleh Kudu Baru. Jadi kita awali dengan proses melaksanakan proses demokrasi yang baik. Untuk sampai hari ini saya bicara, pengukuhan PHJ Kuta, saya yakin 10 kursi dan 12 kursi tercapai di 2024. Sehingga tidak lagi kita akan, apabila nanti mengusung calon, tidak tertinggalkan. Minimal kita punya sebuah komitmen untuk menunjukkan masa depan Kabupaten Badung yang lebih baik. Tujuan orang berpartai adalah mensejahterakan masyarakat sesuai dengan sila kelima. Jadi bukan mensejahterakan yang memilih saja. Dan undang-undang dasar juga berkata seperti itu. Lindungilah segena seluruh kumpah. Artinya apa? Dia tidak, dalam kata melindungi, memperjuangkan, tidak melihat warna. Jadi jangan diingkai bahwa baru berkuasa yang menikmati orang-orang itu saja. Sejahterakanlah masyarakat apabila kita menjadi seorang pemimpin. Tidak melihat warna suku, ras, agama, dan yang lainnya. Mensejahterakan masyarakat sesuai sila Pancasila yang kelima. Jadi bukan mensejahterakan yang memilih saja. UUD 45 juga menyatakan lindungilah seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dan memperjuangkan tidak melihat partai karena seluruhnya rakyat Indonesia. Bayar pajak yang dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Jangan ada bingkai baru kekuasaan yang menikmati orang-orang partai itu. Sementara ketua PAC Partai Gerindra, Kuta Nyoman Sudiase atau yang akrab di Sapa Nyoman Pasek menyatakan akan bekerja secara totalitas membesarkan partai Gerindra khususnya di Kecamatan Kuta. Pihaknya tidak akan surut-surut untuk memohon petunjuk senior partai untuk bisa menunjukkan diri. Sebagai calon legislatif sekaligus ketua PAC kepada masyarakat untuk kebesaran partai Gerindra. Perpindahan saya atau hijrah dari partai Golkar ke partai Gerindra itu adalah hati nurani saya. Karena saya juga melihat khususnya di Kabupaten Badung sosok Pak Disol memang betul-betul dia sangat berkomitmen dalam statement dalam melakukan kerja-kerja nyata untuk bisa mewujudkan masyarakat atau pendukungnya yang selalu bisa memberikan dorongan kepada pentolan-pentolan atau senior-senior yang selalu berjuang tanpa lelah yang itu bisa kami menjadi pandang-pandangan. Dan untuk Pak Wayan Munter itu tersendiri beliau juga sebelum bergabung kami juga selalu berkoordinasi dengan beliau untuk bisa selalu merapatkan barisan dengan Pak Munter. Salam Indonesia Raya! Gerindra! Salam Indonesia Raya! Gerindra! Salam Indonesia Raya! Gerindra! Prabowo! Presiden! Prabowo! Presiden! Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Gerindra! Menang! Pihaknya menargetkan dua kursi DPRD Badung dari Dapil Kute tahun 2024 sesuai instruksi DPC Badung. Tim Liputan Bali Week News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.